Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo bunda terima kasih sudah klik video ini ya di video ini aku mau berbagi informasi ini ada info biaya ya biaya masuk untuk di pesantren Tafiz Darul Quran dimana salah satu pembinaannya ada Ustadz Yusuf Mansur bunda ya ya yang mau tau berapa biaya ya biaya masuk disana di pesantren ini kan pendoknya ada banyak tuh ya ada Sigur Putra, Putri Darul Quran ada pesantren Tafiznya yang di Tangerang, di Cekarang, di Bandung, di berbagai tempat ya ini aku dapet filenya dari akun resmi ya insyaallah ini sudah valid gitu ya, tetapi informasinya hanya ada yang disini aja yang bisa aku share karena aku juga gak dapet info lainnya lagi gitu ya mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran untuk ayah bunda yang berencana menyekolahkan anak-anak ya di penoposan tren Tafiz Darul Quran nah disini biaya yang disampaikan disini ada V formulir, ada uang pangkal ya sama SPP perbulannya biasanya nanti kan ada lagi ya ada uang semester kayak gitu ya untuk di semester selanjutnya gak tau udah masuk di uang pangkal atau belumnya saya juga belum paham gitu ya nanti kalau mau tanya-tanya lagi ada kontaknya nanti di bawah ya oke, kita lihat dulu untuk Sigur Putra Putri ya Sigur Putra Putri Darul Quran ini untuk pesantren pusatnya ini ada di Tangerang sama Cekarang dan Bandung ya yang saya tau Sigur Putrinya ini di Tangerang kalau Putranya saya kurang paham ada formulirnya berapa? 500 ribu, uang pangkal tahun awal masuk 30 juta dan SPP perbulannya 4 juta 50 ribu ya nah terus untuk pesantren Tafiz Darul Quran Tangerang ini mulai usia SMP, SMA ada V formulirnya sama 500 uang pangkalnya 30 juta SPP-nya lebih hemat 2 juta 700 ribu ya, jadi 2 juta 700 ribu aja untuk pesantren Tafiz Darul Quran Putri Cekarang ya, Putri ya SMP, SMA juga ini sama ya dayanya V formulir, uang pangkal sama SPP-nya sama dengan yang di Tangerang ada perbedaan untuk Tafiz Darul Quran Putri di Bandung sedikit ya, di SPP-nya di V formulirnya sama uang pangkalnya sama di SMA perbulannya 3 juta 500 ribu oke, kita lihat untuk harga yang dicabang nah ini ada pertama pesantren Tafiz Darul Quran Semarang ya, untuk SMP uang V, apa namanya tadi ini V formulirnya 350 uang pangkalnya 17 juta dan SPP perbulannya 1 juta 550 ribu ya untuk yang di Lampung dari SMP juga sama ini 350 ribu untuk formulirnya 13 juta 600 ribu untuk uang pangkalnya dan 1 juta 600 untuk apa namanya untuk SPP perbulan untuk di Banyuwangi nomor 3 ya untuk cabang di Banyuwangi V-nya 350 terus ini 9 juta 230 ribu dan uang SPP-nya 1 juta 350 ribu oke lanjut yang pesantren Tafiz Darul Quran Karawang TMI Usto Uliya V formulirnya 350 ribu ya, untuk uang pangkalnya 9 juta 130 dan uang SPP-nya 1 juta 500 ribu perbulan untuk yang ditarahkan SMP juga 350 ribu ya terus uang pangkalnya 9 juta 130 dan SPP-nya 1 juta perbulan tapi ini kayaknya gak sama asrama ya mungkin SPP untuk biaya pendidikan aja kayaknya tapi nanti dikonfirmasi lagi ayah bunda ya untuk yang di Jambi SMP juga ya 350 ribu uang pangkalnya 8 juta 880 ribu dan SPP-nya 1 juta 100 ribu untuk putri yang di Malang Tafiz Darul Quran putri Malang dari SMP V formulirnya 350 ribu untuk uang pangkal 8 juta 840 ribu dan SPP-nya 1 juta 640 ribu untuk pesantren Tadabur Al-Quran Darul Jamil Banten oke ini MTS atau MA SMP SMA V formulirnya 350 ribu untuk uang pangkal 6 juta 900 ribu oh dan SPP perbulannya 700 ribu pesantren Tafiz Darul Quran Kayong ini MTS dan MA juga yaitu setara SMP SMA V formulirnya 200 ribu ini ada uang pangkalnya 5 juta 730 ribu sama SPP perbulannya 650 ribu ini kan yang paling hemat ya selanjutnya yang terakhir pesantren Tafiz Darul Tarmizi MTS dan MA juga V formulirnya 250 ribu uang pangkalnya 4 juta 850 ribu sama uang bulanannya 1 juta 100 ribu nah ini ada informasi harap konfirmasi terlebih dulu jika ayah bunda berencana untuk melakukan survei ke pesantren jadi kalau mau survei konfirmasi dulu aja ya ke nomor ini ada keterangan deposit V-nya 5 juta untuk biaya uang pangkal untuk biaya uang pangkal lebih dari 10 juta deposit V 2 juta untuk biaya uang pangkal yang kurang dari 10 juta gitu ya untuk deposit V-nya uang pangkal sudah termasuk disebutkan di sini uang pangkal sudah termasuk uang gedung dana pengembangan seragam ada 4 setel sudah dapat buku asrama kesehatan kegiatan sewa ranjang dan lemari gitu ya tapi untuk misalnya sewa ranjang untuk berapa lama itu nanti dijelaskan lewat ini ya lewat kontak ini biaya deposit tidak dapat dikembalikan jika terjadi pembatalan oleh pihak santri deposit yang 5 juta sama 2 juta ini uang datar ulang akan diinformasikan sebelum kenaikan tahun ajaran baru dimulai oke uang datar ulang jadi kalau baru masuk namanya uang pangkal kalau untuk semester selanjutnya tahun ajaran barunya untuk kelas selanjutnya berarti itu disebutnya uang datar ulang gitu bunda ya mohon maat banget untuk segala kekurangan dalam video ini semoga berkenan ya untuk informasi yang belum saya sampaikan boleh langsung ke whatsapp ini aja yang bener ya 0821-222-777-12 baik terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton